Halo, masih bersama Pingli tentunya. Kita masih sama, kita masih membahas tentang pola bilangan untuk kelas 9. Bagi adik-adik yang pengen belajar dengan cara-cara cepat, efisien, silahkan belajar di Pingli. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-20. Di sini gambarnya sudah diketahui, seperti pembahasan sebelumnya. Pola pertama, kita tulis dulu pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Kita harus mengamati dulu polanya. Ternyata di sini bentuknya masih persegi panjang. Panjangnya, 2. Lebarnya, 3. Pola kedua, panjangnya, 3. Lebarnya, 4. Pola ketiga, panjangnya, 4. Lebarnya, 5. Dan seterusnya. Karena di sini bentuknya persegi panjang, maka UN, kita rumuskan panjang kali lebar. U20. Nah, kita berpikir yuk. UN sama dengan panjang kali lebar. Kalau ditanyakan U20 atau pola ke-20, kita tinggal mengamati saja. Ternyata panjangnya di sini pada pola pertama adalah 2. Selisih 1. 1 dengan 2. Selisih 1. Pola kedua, panjangnya 3. Selisih 1 lagi. Pola ketiga, panjangnya 4. Selisih 1. Bisa disimpulkan, berarti panjang pada pola kedua puluh adalah 21. Selisih 1. Dikali. Di sini, antara panjang dan lebar, juga selisih 1. Juga selisih 1. 2, 3. 3, 4. 4, 5. Berarti kalau pola kedua puluh, 21, 21 kali 22. Tinggal dihitung. Di sini, 21 dikali 22. Itu sama halnya. Kita berpikir cepat. 21 kali 2. Berarti 42. Sama halnya, 42 dikali 11. 42 dikali 11. Berarti 2. 4. Tambah. 2 tambah 4, 6. 4-nya turun. 4 berarti. Pola kedua puluh, atau banyaknya lingkaran pada pola kedua puluh, adalah 462. Selesai. Cepat, tepat, dan akurat. Inilah cara leping. Kempesan. Terima kasih.